Halo pemirsa masih dengan kitil official disini di video kali ini kita akan belajar cara menghilangkan atau menghapus objek video menggunakan powerdirector kita akan menghapus atau menghilangkan objek video dengan menggunakan dua cara cara pertama di tampilan awal ini kalian pilih pada menu layar lalu video dan masukkan video sampelnya kalian berbesar sampai menghidupi layar nah seperti itu selanjutnya kalian klik layar menu edit lalu mask disini saya pakai yang persegi panjang lalu kalian berkecil seperti ini jika sudah klik lagi pada balik nah otomatis objek akan terhapus atau hilang lalu kembali sampai sini kalian klik lagi layar menu edit lalu kalian gandakan video ini video hasil gandakan ini kalian pindahkan ke layar kedua atau layar di atas nah seperti ini kemudian kalian klik ke layar yang pertama layar ke satu ya ini menu edit lalu mask kalian klik kembali kalian klik lagi klik lagi layer pertama seperti ini lalu kalian geser bisa ke kanan atau ke kiri intinya untuk mengganti objek yang hilang seperti ini dan hasilnya akan seperti ini jika dirasa hasilnya kurang rapi kalian masih bisa merapikannya dengan cara kalian klik layer kedua menu edit mask lalu kalian atur angka ini ya naik turunkan ini disini saya contohkan atau saya pakai yang angka 2 jika masih belum rapi kalian atur lagi nah hasilnya sudah lumayan rapi selanjutnya kita akan lakukan cara kedua kita mulai dari awal lagi masukkan videonya kali ini langsung di sini ya di menu video kalian klik menu video ini lalu masukkan videonya hasil gandakan ini kalian pindahkan ke layar bawah nah seperti itu kalian pindahkan ke layar bawah jika sudah klik pada layer menu edit lalu mask sama dengan sebelumnya disini saya pilih yang dipanjang lalu kalian perkecil tapi kali ini yang kita pilih bukan pada objek kalau yang pertama tadi kan yang kita pilih objek kalau ini kebalikannya malah yang bukan objek seperti ini jika sudah kalian kembali pilih pada layer atau klik layer kalian geser ke kanan atau ke diri intinya untuk mengutupi objek nah seperti itu sama seperti sebelumnya jika hasilnya kurang rapi kalian bisa merapikannya dengan cara klik menu edit lalu mask dan atur angka ini dan hasilnya akan seperti ini demikianlah cara menghapus atau menghilangkan objek video menggunakan powerdirector jangan lupa berlangganan dengan cara subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh